Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'ama'alaina bi-ni'matil iman wal-islam wa fadlallahu alaina bil imani wa taqwa Ashadu an'la ilaha illallah almalikul haqqul mubin wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alma'umsu rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad fil awalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbih ajma'in amma baad faqala jalla wa ala a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim inna ja'alna alal ardi zinatan laha lina beluahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma'alayha sa'idan juruzah sadaqallahul azim wa allahu a'lam bimurabi al-kahbiyah ayat 8-7 yang saya hormati para mustami'in wal mustami'at al-muta'alimina wal-muta'alimat hamba-hamba Allah mudah-mudahan pada kesempatan yang sangat istimewa ini pada saat ini pula kita semua berkumpul di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keberkahan karena kita telah mampu mengkondisikan diri kita untuk senantiasa berusaha menjadi ibadur rahman hamba yang baik hamba Allah hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan salah satu kita bisa menyatakan sebagai hamba yang dicintai Allah adalah salah satunya ketika kita tepat pada saatnya kita ada di jalan Allah maka insyaAllah ketika kita ada di jalan Allah apa yang kita lakukan itu adalah perintah al-Allah dan ketika kita lakukan itu pun di jalan al-Allah maka insyaAllah akan mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala karena kadang-kadang kita mau rahmat dan keberkahan kebaikan Allah tapi yang kita lakukan bukan perintah al-Allah misalnya orang bersedekah kalau sedekah itu baik enggak tapi uangnya hasil dari taruhan ayam tapi uangnya hasil dari judi itu kan enggak baik pula karena kita mendapatkan itu bukan dari perintah Allah alias bukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau misalnya kita pun melakukan kebaikan apa yang kita berikan itu halal tapi bukan di jalan al-Allah ayah randa liwat beres 100 ribu tapi niatnya bukan sedekah seneng aja ini randanya yang agak cantik kasih kalau yang jelek enggak misalnya uangnya halal tapi itu bukan villa bukan di jalan al-Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sekarang berkumpul insyaAllah insyaAllah di jalan Allah ya kita lakukan ini juga perintah al-Allah dalam sebuah pemahaman disebut kalimat to'i iba la ilaha illallah la mawjuda illallah bahwa pada saat ini kita duduk kita mendengarkan bahwa itu hakikatnya adalah takdir Allah yang mengijadkannya itu yang membuktikan bahwa kita sekarang begini itu adalah al-Allah setelah kita Allah jadikan seperti ini terus gimana la ilaha illallah la mawjuda illallah di atas takdir ini ya Allah kami ingin kau takdirkan seperti ini maka di atas takdir ini aku niatkan untuk berbakti ibadah kepadamu la ilaha illallah la mawjuda illallah berarti yang kedua itu kita sekarang pasang bahwa kita ini diniatkan untuk beribadah kepada Allah insyaallah kalau udah diniatkan ibadah kepada Allah maka tidak ada niat yang istimewa hanyalah niat itu yang sangat istimewa sesuai yang Allah perintahkan wa ma'kholaktul jinnah wal-insa illaliyah budun bahwa kita ciptakan oleh Allah bukan tanpa maksud ya bukan Allah menciptakan kita itu tidak ada maksud tapi yang dimaksud oleh Allah kita diciptakan untuk senantiasa beribadah menyembah kepada Allah orang yang bisa memanfaatkan waktunya menyadari bahwa dirinya itu diciptakan Allah ke dunia memikul amanat untuk menyembah Allah beribadah kepada Allah maka dia akan diberi kebaikan yang istimewa oleh Allah yakni yang disebut bahkan bukan hanya pahala keridoan Allah subhanahu wa ta'ala di atas pahala keridoan Allah itu Allah akan berikan makanya yang ketiga la ilaha illallah la matluba illallah aku lakukan ya Allah sekalipun di rumah banyak kerjaan harus cuci piring harus ini harus ini aku tinggalkan itu semua demi aku lakukan perintahmu tolabul ilmi karena tolabul ilmi itu sangat istimewa orang kalau sholat gak punya wudhu sah gak sholatnya gak salah udah punya wudhu lantas sholat mukenanya juga kelebaran rambutnya kelihatan yang perempuan sekalipun hanya dua lembar yang keluar maka itu pun menjadi tidak tidak sah pula ya kan atau misalnya kita melaksanakan sholat ternyata baju kita gitu kan mukenak kitanya sobek yang akhirnya oratnya kelihat kelihatan ipun tidak sah kalau ngaji mah gak usah punya wudhu sah cuma abdulnya kita punya wudhu karena ini ibadah kepada Allah ya abdulnya begitu misalnya kalau yang nekat-nekat amat ada si bule misalnya ngikut ngaji dia tapi gak pakai tudung rambutnya kelihatan misalnya kan gitu terus oratnya terbuka ya sah-sah aja ngaji mah mungkin dia menjadi menutup orat setelah mendengarkan ngaji makanya pahala yang dapat yang gampang didapatnya dan istimewa sekali adalah talabul il ilmi orang berangkat dari rumah kalau kita melihat mamata kita yang diinjak itu bukan tanah tapi sayapnya malikat jib jibril itu kalau orang yang talabul ilmi talabul ilmi biah kami syar'inya mencari ilmu untuk menguatkan iman kita kepada Allah mencari ilmu untuk kita beribadah kepada Allah maka yang kita injak hakikatnya adalah bukan tanah tapi itu sayapnya malikat jibril bahkan Allah memberikan perintah supaya kita diampuni dosanya bukan para malikat saja hatal hud pil bahri sehingga lauk-lauk itu yang ada di lautan beristighfar untuk memintakan ampun atas dosa kita alhamdulillah alhamdulillah atau hari kita makyai abing setekudu sholat berarti lahor sebab ganjaran kesgedepisan lupa enggak begitulah karena itu perintah yang berbeda yang berbeda tetap aja harus kita lakukan cuma itu artinya sangat istimewa mengapa sih begitu ya talabul ilmi karena orang kalau sholat sebagai orang muslim ya sholat ya bu ya payah sholat tapi kalau enggak pakai ilmu kan enggak jadi sholatnya makanya ilmu udah jisah kita itu sholat biasa sholat tapi kadang-kadang ketika iman kita ngedrop sholat kita enggak ada energinya kalah-kalah enggak ada efek sholat kita itu lemes sekali kalau sudah seperti itu maka berkumpul dengan orang-orang yang soleh dengarkanlah patwanya para ulama supaya tumbuh lagi keimanan kita sehingga kita menjadi orang yang sehat indallah apa bu sehat kalau orang sehat indallah itu fisiknya sehat rohaninya dia bawa 50 kilo dia mampu kuat ya lantas dia juga pakai kopea pakai mukena dia sholat juga kuat berarti itu dohir batin ya itu dia berjalan kaki lomat 20 kilo dia kuat dia datang ke majlis taklim datang ke masjid buat ibadah itu pun kuat makanya berarti sehatnya dohir batin indallah ada yang orang fisiknya sehat lari-lari 20 kilo kecil pas masjid depan rumahnya setengah kilo juga gak gak nyampe berarti indallah gak sehat gak sehat ya orang yang udah tua rentah begini kalau sudah lari disuruh lari gak mana-mana bakal menang tapi dia itu ke masjid nyampe terus berarti dohirnya mungkin kurang sehat tapi indallah batinnya sehat dan insyaallah kesehatan yang terpelihara kesehatan yang terkondisikan untuk Allah maka Allah akan memberikan berbagai kenikmatan yang nanti Allah berikan karena sesungguhnya hidup kita itu dipegang Allah gak bakalan sebelum lahir ke dunia Allah pegang kita dirahim ibu ke kita diurus sama Allah udah di alam rahim maka lahirnya ke muka bu bumi itu pun dibawah genggaman Allah kita cuma punya rencana doang kalau kita tidak merasa hidup ini diatur atur oleh Allah berarti kita gak pernah gagal bu siapa si orangnya yang mau gagal kok buktinya banyak kegagalan padahal kita rencananya matang banget karena hidup ini digenggem sama dipegang sama kekuasaan Allah kita diberikan ikhtiar kita diberikan rencana tapi yang pasti akan terbukti itu adalah rencana Allah makanya kita harus sadar betul kalau kita memasak misalnya berasnya kita cuci kompornya kita nyalakan lantas kita taruh di atas itu ikhtiar ikhtiar namanya syare syareat asak nama urusan gusti Allah kan pagi-pagi kita udah siapkan dagangannya kan seperti itu disiapkan tempatnya udah siapkan kita berangkat urusan nanti untung dapat berapa itu mah bukan urusan kita sedang baik-baiknya rejeki Alhamdulillah untungnya banyak yang terjualnya banyak pas rejekinya sedang dingin banget cuma satu orang yang belinya juga makanya hidup itu gak lepas dari kekuatan Allah cuma kita diberikan ikhtiar dan upaya itu itu ikhtiar buat apa ya karena Allah itu gak usah ikhtiar kita kalau Allah mau kasih ikhtiar itu supaya kita dapat pahala adanya saringan itu supaya kita dapat pahala pahala gara-gara kita cari uang cari kuat makan untuk napkah keluarga kita maka kita dapat pahala dari itu ya seorang petani dia nanam padi padahal kalau rejeki Allah sudah tangguh ngapain dia nanam nanam padi dan semuanya gara-gara dia nanam padi ya dia punya kasabdunya punya ikhtiar dan diniatkan karena itu perintah Allah maka dia dapat pahala dari itu maka itulah manfaatnya syariat untuk kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat kebahagiaan kita ini ketika kita berkumpul dan kumpulnya ini adalah mengharapkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dapat keridoan Allah amin ya rabbal amin ya rabbal amin radiyallahu anhu waradu anhu zhali kalimat khosyia rupa sangat istimewa sekali ya keridoan Allah yang diberikan kepada kita dengan catatan bahwa kita saja pun mengharapkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala jamiatul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahasan pada pertemuan ini insya Allah kita akan membahas bahwa kemewahan keindahan dunia ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita masuk kebahasan kita meluruskan niat dan kita berfikir sejenak untuk hati kita supaya lebih menerima apa-apa yang kita ikhtiarkan pada saat ini untuk menjadi ilmu yang manfaat bismillah subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar ilah hadratin nabi al-mustafa sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwazihi wa durryatihi wa ahli bayti il-kiram wa li jamii ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha mudah-mudahan kebutuhan kita kita itu tidak akan lepas kita ini disebutnya fakirul rahmati rabbi salah satu mahluk Allah yang tidak mungkin tidak membutuhkan pertolongan Allah subhanahu untuk lancar nafas kita kita butuh rahmat Allah untuk rejeki kita lancar kita pun butuh rahmat pertolongan Allah untuk ketenangan keluarga kita kita pun butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk keamanan dan kesehatan diri kita pun kita membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala banyak yang Allah berikan amanat kepada kita anak cucu kita keluarga kita mungkin posisi-posisi kita dan ketika kita Allah berikan amanat ternyata tidak sesuai dengan Allah yang Allah amanahkan mudah-mudahan kita mampu memegang amanah itu sehingga andaikan keluarga anak kita suami kita istri kita itu adalah amanah dari Allah mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk menanggung amanah itu dan keluarga kita anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleh berguna bagi keluarga bagi agamanya Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iya kena'bud wa iya kena'sta'in ihdina siratul mustaqim siratul lazina an'amta alaihim guairil maghdubi alaihim walad dhalin ya'latipan bihalqihi ya'alimam bihalqihi ya'khbiram bihalqihi ultubbinaya latipu ya'alimu ya'khbir ya'latipu lam yazal ultubbinaya pima nazal innaka latipu lam tazal ultubbinaya wal muslimin la ilaha illallah maghah sama-sama la ilaha illallah 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 la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Al-Fatiha Aduzubillahiminasyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Ihdinasiratal mustaqim Siratal adzina an'amta alayhim Wairil ma'udub alayhim Waladhalin Jamaah yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kemewahan dunia ini Termasuk Keindahan yang ada di dalam diri kita Allah sebutkan zinatan Perhiasan Kemewahan Keindahan Yang Allah berikan adalah Tidak lain dan tidak bukan Hanyalah sebagai uji Uzihan Sekala besar zinatan itu adalah Penciptaan langit dan bumi Betapa indah Ya Kalau misalnya kita mencoba untuk takwiyatul iman Menguatkan iman itu kan banyak cara Untuk takwiyatul iman bisa dengan tolabul il Ilmi Ngaji itu takwiyatul iman Menguatkan iman kita Untuk takwiyatul iman juga bisa Berzikir Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Hati kita fokus Di dalam sebuah keyakinan bahwa kita ada Karena diadakan oleh Allah Kita sehat Allah yang memberikan sehat Kita punya kebutuhan karena Allah yang memberikan kebutuhan Dan Allah pula yang akan menutup kebutuhan Maka tidak ada intervensi makhluk Langsung kita secara vertikal itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha il Lallah Tidak ada yang menciptakan kita hanya Allah Tidak ada yang memberikan kesehatan hanyalah Allah Tidak ada yang memberikan keselamatan hanya Allah Tidak ada yang memberikan rezeki hanya Allah Terus Allah 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 Maka itu akan menjadi sumber energi Yang menjadikan kekuatan iman Karena kita sadar betul Ketika sesuatu yang terjadi itu Tidak lepas daripada kekuasaan Allah Atau pada nyatanya kita suka menghelak juga Di dalam hati kita Ya Maka itu kita harus pahami Bahwa ab'alullah itu terbagi dua Pertama Pekerjaan Allah itu Pi'lu Allah itu Langsung Mudtor Allah ciptakan gunung Allah ciptakan bumi Allah ciptakan 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 Yang tidak ada hubungannya dengan manu Siya itu namanya mudtor Penciptaan Allah yang langsung Tidak ada intervensinya dengan manu Bahkan kadang-kadang rejeki pun ada yang mudtor Ada yang langsung Tidak melalui ikhtiar ke kita Yang disebut rejeki min hasulayah tasib itu ya Sedang tidak punya beras Tidak punya duit Tidak ada buat masak Ngehuleng wedi imah Tiba-tiba ya Nganteran Nasi Kita pun tidak tahu Awal-awalnya cuma dia datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Bersiru waswai ya Nung nagi hutang Bersiru gawai Ternyata dia barantang Oh ponakan kita datang Dia nganterin Alhamdulillah kita makan Tidak ada ikhtiar kita Allah berikan Menjadi mudtor Tetapi yang mukhtar juga banyak Kita berdagang Dari hasil dagang itu Maka kita punya rejak Cuma yang anehnya Kalau rejeki itu Allah titipkan Di manusia Dengan ikhtiarnya dia Dia suka lupa Seolah-olah tidak ada intervensinya Allah Aikmabunghar menang Aikmabunghar getal dagang Jangan bertani lain Tialoh Yang akhirnya Kalau Allah minta untuk Berzakat Eh Ketika Allah meminta Untuk zakat Malah salah paham lagi Enak amat Gue yang rambet Sampai panas-panasan Pas udah panen Harus dikasih orang Orang Pedahal Ya iyalah Dohirnya mah dikasih Sama manusia Tapi kalau zakat itu Adalah perintah Allah Hakikatnya Pindah dari tangan kita Kepada Allah Cuma dohirnya manusia Karena nanti Allah akan ganti Dengan pahala Ketika kita butuh Gara-gara orang Ngara betta Gara-gara kita yang Menanam padinya Lantas beruntung Seolah-olah itu Bukan dari al Allah Seolah-olah kita aja Pedahal itu adalah Ab'alullah yang muhtar Bu Pekerjaan Allah yang ada Campur tangannya Ihtiar mana Manusia Kalau ikhtiarnya Allah gak Izinkan Ada petani yang bangkrut Gak panen-panen Ada Pedahal udah disiapin Ini supaya bagus Pas udah Mau panen Dimakan sama Apa Sama hama ya Sama tikus Sama manuk Yang akhirnya gak panen kan Gitu kan Ada juga yang menghitung ini Kalau Modalnya segini nih Ya Dia pemborong Pemborong dia Kalau modalnya segini Nanti biji ke Keluarnya untungnya gede banget Gitu kan Pas dia kerjakan Ternyata tidak dapat Untung Karena ada sesuatu Artinya Mengapa Kalau rejeki itu Allah titipkan ke tangan kita Dengan ikhtiar kita Allahnya jadi gak ada Jadi gak Ada Nah itulah salah satu kelemahan kita Karena Kita harus paham sekali Bahwa Ab'alullah itu Ada yang mutor Artinya langsung Ada yang muhtar Artinya ada Campur tangan Manuk Dua-duanya Hakikatnya itu adalah Ab'alullah Maka ketika Kita memahami itu Maka insyaallah Apa yang kita lihat Dianggap ajib Akan lembus juga Kepada hati kita Untuk Takwiatul iman Jadi iman kitanya Jadi nambah Karena kitanya Jadi ingat sama Allah Allah Bagaimana Allah menciptakan Unta-unta Bagaimana Allah menciptakan Gunung Dan ketika mata ini Terbelalak Maka lantas kita Jadi mengingat Allah Itu berdikir Ada lagi dengan Jaran tapakur Yang tadi itu Salah satunya Adalah kemewahan Dunia ini Allah Jadikan sebagai Mata uji Ujian Bagaimana kita Menyikapinya Banyak sekali Coba Ya itulah Kalau Allah itu Badi ushamawan Allah menciptakan Sesuatu itu Tidak pernah ada Contohnya terlebih dahulu Ya Allah Ciptakan langit Ina banget Apalagi Kalau pas pacaran Itu banyak bintang Di atas Itu Kebayang-bayang Itu kan indah banget Tapi kok Macam subhanallah Subhanallah Aca Tiba-tiba Ada Ronggeng monyet Ya Monyet-monyet Kok bisa nupak beca Kan gitu kan Kita merasa Indah banget Pedahal Apapun yang Dikerjakan Dibuat oleh manusia Sehebat Apapun manusia Menciptakan sesuatu Itu pasti Ada contohnya Terlebih dahulu Itu pasti Jalemah Sok ngubur Nomaut Sok dikubur Kan itu bingung Awal-awalnya Waktu Kobil sama Habil Saling membunuh Pas Udah terbunuh Itu kobilnya Bingung juga Ini Mudi Apain ini Orang Udah saya bunuh Mati Maka dia Allah ciptakan Ada burung Yang berantem Matilah Satu itu burung Lantas Yang Mati itu Sama burung Yang masih hidup Dikubur Dengan Ininya Dengan paruhnya Dikubur Makanya itu Kobil jadi terimpirasi Oh berarti Kuduh dikubur Maka sampai hari ini Cara penguburan itu Terimpirasi dari situ Itu yang aneh Apalagi Pesawat terbang Pasti itu ada Awal-awalnya Dia terinspirasi Kalau merpati Murutnya burung merpati Mungkin Kalau awal-awal Penciptaannya Kan seperti capung Karena memang Terinspirasi dari Jadi manusia Menciptakan Apapun Yang diciptakan Manusia Maka pasti Awal-awalnya itu Dia terinspirasi Ada contohnya Kalau Allah itu Ketika Allah Menciptakan Manusia Yang disebut Adam Oh contoh Nah cana aja lemak Baru Nabi Adam lah Yang mau dicip Maka jadilah Nabi Adam Alayhi salam Dan fotokopi Nabi Adam Adalah Kita Ada hidungnya Kan begitu ya Ada telinganya Kalau dulu Allah menciptakan Siti Hawa Fotokopinya Nggak seperti ini Mungkin kayak Nggak begini kan Karena Allah menciptakan Siti Hawa itu Seperti itu Dan kaum Hawa pun Sekarang ada Fotokopinya Jadi Siti Hawa Artinya bahwa Allah menciptakan Manusia Kita Tidak ada contoh Terlebih dahulu Kalau yang di toko Tokomo Panas Menipu puntenan Bu Bukan Ibu-ibu Nyakal kantong Maka Si orangnya boneka Ini persis Bisa Apalagi Sekarang Menggelinding Kebutuhan rumah tangga Kudam Rumah tangga Pembantu rumah tangga Itu Akan diciptakan Robot Untuk melayani manusia Itu kan dia Terimpirasi Bagaimana Seorang ibu Yang harus tergantung Hidupnya dengan Pembantu Maka terimpirasi Lain robot Pembantu Kan begitu Allah itu Badi Usamawat Yang Allah ciptakan Tidak ada contoh Terlebih dahulu Yang dimaksud Mengapa kita Tidak terkagum-kagum Dengan Allah Ketika kita Melihat keindahan Keistimewaan Mengapa kita Tidak terkagum-kagum Dengan Allah Kan gitu Tapi dengan manusia Kadang-kadang kita Oh Muji Jelama Kosa tinggal Tuh Dianggap Pangeran Ya kan Seperti itu Bukan Tidak boleh Memuji manusia Karena pujian itu Ada empat Ada haknya Dipuji Kadimun Likadimin Puji Allah Kepada Allah Yang pertama Allah Memuji Allah Itu Allah Yang mengatakan Bagaimana Penciptaan langit Dan dunia Yang suatu indah Itu Allah Sedang memuji Dirinya Yang Allah Yang ciptakan Oleh Allah Yang penciptanya Makanya Yang pertama Puji Allah Kepada Allah Yang kedua Pujian itu Pujinya Mahluk Kepada Allah Jangan Disangka Yang harus Yang muji Itu kita Kita Kedul Muji Allah Jangan Mahluk Mahluk Lain Memuji Allah Itu Setiap Saat Bagaimana Pohon Yang Allah Ciptakan Selalu Bertasbih Kepada Allah Bahkan Dina Hadis Ketika Orang Ahli Kubur Sedang Menderita Dia punya Azab Kubur Ayam Yang ada Di atas Kuburan Itu Mendengar Dia pun Baca Tasbih Seperti itu Mahluk Allah Bertasbih Kita Sangat Kedul Membaca Tasbih Itu Sekali Entah Salat Maka Subhanallah Menikot Rewel Ata Maka Sudahan Allah Menikot Ditarik Ria Amat Urusan H H H T Paling Tidak Kita Melatih Yang Seharusnya Berdikir Itu Bukan Lisan Hati Tapi Mengapa Hati Ini Setiap Melihat Kebesaran Allah Tidak Mau Memuji Maka Rakyat Mengingatkan Sama Peming Pin Nyalisan Ini Mengingatkan Hati Maka Berdikir Berdikir Jari Di Apa Har Tapi Ulas Sokogogowokan Itu Juga Ngaduh Hayam Yang Wajar Kalimatnya Terjagakan Kalau Memang Sudah Bisa Ya Sir Artinya Alisannya Tidak Ada Suaranya Tapi Hatinya Terus Mengingat Al Kalau Sudah Bagus Seperti Itu Kalau Kita Kan Lain Ya Kalau Solat Saja Ibu Bayangin Kalau Solat Yang Jahar Malam Kita Baca Patiahnya Ada Suaranya Baca Suratnya Ada Suaranya Bandingkan Hati Ibu Dengan Solat Yang Siri Solat Duhur Banyakan Mana Ngalam Una Banyak Duhur Kadang-kadang Karena Duhur Itu Tidak Ada Suaranya Gitu Kan Yang Akhirnya Hati Kita Malah Banyak Melamun Ya Paling Tidak Dalam Tingkatan Mengingat Allah Memang Ada Tingkatannya Salah Satunya Tingkatan Pemula Itu Untuk Belajar Supaya Hatinya Mengingat Allah Subah Karena Istimewa Banget Yang Ketiga Puji Itu Kalau Yang Kedua Kan Dari Mahluk Dari Kita Memuji Kepada Allah Namanya Hadisun Likodimin Pujian Mahluk Kepada Allah Kodimun Likodimin Hadisun Likodimin Puji Mahluk Kepada Allah Yang Ketiga Pujian Allah Kepada Mahluk Ya Inna Khalaqanal Insana Fi Ahsani Taqwim Siapa Itu Yang Ngomong Itu Allah Betapa Aku Ciptakan Manusia Itu Dengan Bentuk Yang Sangat Indah Merasa Indah Enggak Ibu Kalau Kita Berkaca Dengan Keindahan Kita Yang Allah Berikan Kita Orang Suka 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 Apa Suka Nyebut Apa Kira-kira Alhamdulillah Atau Masuk Si Engkau Ya Allah Hari Ini Teman-temanku Matanya Udah Enggak Melihat Ya Rauh Tapi Aku Ini Masih Engkau Berikan Pandangan Bisa Melihat Tapi Ternyata Dari Nikmat Yang Engkau Berikan Kepada Kami Melihat Yang Tidak Pernah Aku Membeli Dengan Penglihatan Ini Aku Kalkulasikan Ternyata Masih Banyak Maksiat Ketimbang Bertoat Kepadamu Contohnya Timimiti Bulan Puasa Kamari Tadarus Tamat Tamat Masa Bulan Puasa Tamat Suga Untuk Kita Bermuhas Muhas Sabah Karena Kalau Disalahin Orang Tidak Enak Banget Tapi Kalau Menyalahi Dirisan Diri Gitu Kan Itu Agak Sadar Juga Muncul Dari Kesadaran Itu Namanya Kodimun Lihadisin Allah Memuji Kepada Kita Apalagi Allah Memuji Sama Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Muhammad Rasul Allah Wallazina Ma'ahu Asidda'u Alal Kuffar Ruham Ruham Bainah Tarah Rukaan Sujjada Yabat Aghuna Fadlam Minallah Al-Aya Ada lagi yang suka kita baca yang sering Lakad Ja'akum Rasul Min Ampusikum Azizun Alayhi Ma'anitum Harisun Alaykum Bil Muminina Ra'uf Ruhim Itu Asma Allah Disematkan Kepada Dabi Muhammad Semua Lakad Ja'akum Rasul Min Ampusikum Telah Datang Rasul Allah Dari Jenis Kamu Manusia Min Ampusikum Lain Orang Melahirkan Kenyanyi Muhammad Tapi Dari Jenis Manusia Min Ampusikum Lakad Ja'akum Rasul Min Ampusikum Terus Alayhi Ma'anitum Harisun Hariste Etate Asma Allah Ya Haris Tapi Allah Sematkan Kepada Muhammad Dia Itu Muhammad Harisun Demen Dengan Umatnya Tidak Ada Yang Diingat Ingat Kecuali Adalah Kepentingan Umatnya Sampai Mau Meninggal Ternyata Dia Itu Tidak Ngomongin Anaknya Akhir Hayatnya Itu Umati 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 Harisun Alaikum Haris Itu adalah Asma'al Allah Sematkan Kepada Nabi Mu Amat Bil Mu'minin Ra'ufun Ra'uf itu Asma'al Ya Ra'uf Tapi Itu Disematkan Kepada Nabi Mu Amat Ra'uf pun Menyayangi Sekali Sampaikan Ketika Rasulullah Sallallahu Meninggal Dia Berwasiat Kepada Anaknya Ya Fatimah In Muttu Andaikan Aku Nanti Meninggal Aku Tunggu Fatimah Di Mizan Di Tempatnya Amal Timbangan Manusia Nanti Jalan Mahsyan Fatimah Bertanya Ada apa Ya Rasulullah Aku Harus Berjumpa Dengan Mau Ditunggu Disitu Aku Khawatir Kelak Ada Umatku Yang Dia Amalnya Lebih Untuk Masuk Neraka Maka Aku Akan Memohon Kepada Allah Agar Umatku Diberikan Kebaikan Allah Sehingga Amalnya Lebih Baik Berat Kesur Kesur Gak Itu Jatah Janji Rosuh Kalau Engkau Tidak Ketemu Dengan Ku Ya Anakku Putri Ku Di Mizan Nanti Tunggu Aku Dimaukib Untuk Nanti Menyeberang Sirotolmus Takim Ada Apa Ya Rasulullah Tunggu Aku Disitu Andaikan Nanti Ada Umatku Yang Tidak Dia Itu Untuk Disirotolmus Takim Dia Lewat Maka Aku Akan Memohon Kepada Allah Agar Umatku Diselamatkan Bayangkan Makanya Ra'uf Ra'uf Pun Kita Seneng lah Apalagi Kalau kita Dari awal Bahwa jasa Kangjeng Rasul itu Sangat Besar Bukan Hanya Kepada Kita Kepada Para Nabi Dan Rasul Pun Dia Berjasa Berjasa Dan Salah Satu Jasanya Adalah Sirri Hayati Lujud Penciptaan Alam Semesta Itu Salah Satunya Karena Allah Menciptakan Rasulullah Salah Salah Yang Keempat Puji Ante Sebarah Bu Emot Kene Opat Kodimun Liko Dimin Dua Kodimun Lihat Disin Puji Allah Kepada Mah Luk Yang ketiga Puji Mahluk Kepada Allah Mau dibalik Juga Boleh ya Ya Puji Allah Kepada Allah Puji Mahluk Kepada Allah Puji Allah Kepada Mah Luk Yang tadi Seperti Memuji Kepada Dabi Muhammad Sampai Empat Nama Allah Harisun Asma Allah Ra'ufun Asma Allah Rahimun Juga Asma Allah Tiga Itu Di dalam Ayat Itu Disematkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Bukan Kanjian Nabi Muhammad Tuhan Bukan Artinya Kesifat Kebaikannya Sifat Baiknya Yang Keempat Nah Ini Puji Mahluk Kepada Mahluk Ya Allah Seharusnya Apabila Kita Dipuji T Itu Jadi Pahala Kuduna Mah Tapi Orang Malam Dipuji Kubatur T Jadi Pahala Kalah Muncul Kesom Bongan Si Ucu Menikot Cantik Itu Perung Gak Apa-apalah Kita Bagja Bagja Sedikit Namanya Juga Mengsyukuri Nimat Allah Cuma Dilanjut Alhamdulillah Kalau Ada Orang Muji Terus Sama Kita Itu Hati-hati Hati-hati Kadang-kadang Kita Terpesona Dengan Pujian Itu Bahkan Orang Yang Memuji Pun Kadang-kadang Ada Tujuh Tujuh Mengolok Makanya Kalau Ada Orang Yang Memuji Kalau Kita Tahan Kita Ngomong Aja Yang Pantas Dipuji Itu Hanya Allah Supaya Kita Berhenti Memujinya Nanti Kalau Terus-terusan Kita Tahan Oh Menikot Baragagah Beregege Allah Nalengit Nah Makanya Menjadi Tapi Kalau Dari Hati Kita Malah Terus Ingat Sama Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rab Alhamdulillah Alhamdulillah Dina Ht T Nyalamun Orang Bacala Alhamdulillah Betul Mujikan Beris Anggap Menawan Maka Yang Keempat Itu Puji Itu Hadisun Lihat Disin Puji Makhluk Kepada Makhluk 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 Kepada Allah Hadisun Li hadisin Puji mahluk kepada mahluk Cuma kalau kita dipuji Sama sesama kita Sama manusia Maka jaga hati kita Bahwa pujian itu milik Al Alhamdulillahirrobil alamin Gimana itu terjamahnya Terjamahnya itu gimana? Saya minum dulu ya Segala puji milik Al Itu kan udah diisyaratkan Sama Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji Lilahi milik Al Berarti yang empat itu Semuanya gak ada yang kita Kita disebut si cantik Cantiknya Allah yang ngasih Kalau lah Allah masih Percaya dikasih cantik Kalau udah gak percaya kebakar itu separoh Gak cantik pula Ya kan? Kita lari-lari kakinya kuat Kalau lah Allah masih percaya kita dikasih ku Kuat pas masuk ke toilet Jatuh gak bisa apa-apa Malah jadi gak kemana-mana Makanya Alhamdulillah itu Ya milik Allah itu Alhamdulillah Banyak lah Kalau orang yang Termasuk istimewa Kan Allah ini Andai kan engkau menghitung Dimatau kan gak kehitung Maka pasti dia baca Banyak baca Alhamdulillah kan Pasti banyak Rekdiuk Alhamdulillah Bisa di Ada gak orang yang duduk Gak sampai bisa lagi berdiri Adalah Langsung mati Temen saya Habis ceramah Bukan abis ceramah Dia ceramahnya berdiri Lantas ceramahnya duduk Pas sedang duduk Dia malah gak bisa berdiri Kulapai speknya mati Matinya sedang ada kebaikan Ada lagi tetangga saya di Subang Dia sholat subuh Dia kebetulan memang suka ngimamin Dia jadi imam Dia baca surat Wal'adiyatidobha Falmuriati qodha Falmuriati subha Pasaranabina Kulapes Kudupruk Mati dia Namun bisa nawar Mah yang kergi itu Tanya mau Teng Ternyata kan gak bisa ditawar Ada lagi orang yang sedang dugem Sedang mabok Mati pula Na'udzubillahimin Zalik Makanya Ya Pasti baca Banyak baca Alhamdulillah Jamiatul muslimin Rahimakumullah Kita kaitkan lagi Maka kemewahan Alam semesta ini Sudah Allah Enaskan Allah ciptakan Allah berikan kepada kita Maka itu adalah Linabluahum Ayuhum ahsanu Amalah Orang yang Allah Berikan kekayaan Dia terkagum Kita terkagum-kagum Karena dia kaya Itu kan Maka jadikanlah Itu adalah Sebagai nilai-nilai Untuk mendapatkan Pahala beribadah Kepada Allah Karena sesungguhnya itu uji Ujian pula Yang miskin demikian Yang cantik Biar dapat Pahala dengan cantiknya Berarti tiap dipuji Sama orang Baca Alhamdulillah Yang tidak cantik pun Kalau orang malah Memaki kita Gitu kan Nah kita pun Bagaimana ini Mensikapinya Ini kan ujian Barang siapa Kita hanya dikasihnya Seperti ini Sama Allah Lantas orang malah Memaki kita Ya bersabarlah Ya bersabar Cuma kalau bicara bersabar Kan sulit banget Ya Kalau bersabar Sabar itu kan banyak Warnanya Bu Sabar Pil ibadah Kalau kita mau Ibadah itu Harus masang sabar Makanya yang pertama Sabar itu Pil ibadah Ya Setiap kali kita Melaksanakan sholat Melaksanakan Sedekah Puasa Ibadah Ibadah haji Semuanya ibadah Ibadah kita melakukan Perintah Allah Itu harus ada sabar Kalau tidak ada sabar Berantakanlah Ibadahnya Contoh saja yang kecil Allahu Akbar Sholat duhur Terus ketika kita Sholat duhur Sedang dua rokaat Anak kita Malah Waalaikum Ma Waalaikum Ma Udah anak kita Baca Assalamualaikum Adalah di suami kita Ma Assalamualaikum Kita serang sholat Di dalam Kalau tidak sabar Sholatnya digepok Tau Tau Gitu kan Waalaikum Waalaikum Dari buka Pantau Tau tidak sabar Kemudian Menerik mayar hutang Pasti buru-burunya Tapi kalau kita sabar Biarin saja Kalau sholat pardu Kalau sholat pardu itu Biarin saja Jangan dibatalin Apalagi digancangin juga Tidak bagus Biasa saja Biarin Kita sedang melaksanakan Perintah Allah Tapi kalau Sholatnya Sholat sunat Yang manggilnya Ibu dan bapak kita Yang manggilnya suami Kita Tidak apa-apa Sholatnya dibatalkan Ya Sholatnya Tapi kalau sholat pardu Tidak boleh Haram Bosa Kalau membatalkan Sholat pardu Kalau sholat sunat Boleh Tapi kalau orangnya Bukan orang yang Termasuk tinggi Derajatnya sama kita Seperti Misalnya anak kita Kita sedang sholat duha Ya biarin saja Karena Kalau orang tua itu Kalau Kita dipanggil Lantas kita pun Tidak menyaut Takutnya nanti Salah paham Ibu kita sakit Bapak kita sakit Kan jadi dosa Suami pun juga Begitu kan Tapi kalau anak kita Kan tidak terlalu begitu Makanya boleh Kalau yang derajat Memang agak dibawa Ketika kita sholat sunat Tidak dibatalin Gitu kan Kalau yang kayak tadi mah Tidak apa-apa Dibatalin Jamiatul muslimin Rahimahkumullah Seperti itu Yang kedua Sabar itu Menjauhi larangan Allah Kalau kita Shopping Shopping itu kan Senang banget ya Buka duit Mending pakai shopping Resep gitu kan Misalnya Ya bersabarlah Kalau memang itu Tidak baik Tahan-tahan lah Manfaatan juga Pakai yang Lain Apalagi kalau Hal-hal itu Perbuatan yang Dilarang Allah Subhanahu Wa ta'ala Melakukan dosa Untuk kita Tidak melakukan Perbuatan yang Dosa itu Maka harus tertanam Sabar Bersabar Untuk tidak Melakukan Maksiat Karena kita Takut dengan Allah Kita Berenak-enak Tapi apa yang Kita lakukan itu Adalah Maksiat kepada Allah Maka kita pun Khawatir Bahwa Allah itu Tidak mensukai Kita Dan apabila Allah tidak Mensukai kita Maka ruksaklah Kita Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan Kita Apapun yang Allah Mau Maka Allah itu Berkuasa Tapi ternyata Allah itu Sangat sayang Cacak doraka Terin erin mah Sholat Loban Nuka tinggalen Gitu kan Namun ditita Sodakohnya Ahwae Diitung-itung Teh Loban Kene doraka Terimang Tuhat Eh Anggar Dibarahi Rup Malah Dina Haji Waktus Maka Dibubutkan Quran Aing mah Cenah Maka Maka Berkah Rejeki Sudah 7 hari 7 malam Baca Quran Ternyata Hutang Terkebayar Bayar Dialungkan Quran Misalnya Menyalahkan Allah Dan sebagainya Bahkan Bakat Keputus Asa Tung-tung Namah Kalah Mabok Pisah Tapi Allah itu Tetap Dia berbuat Maksiat Tetap Kalau Dibar Hirup Rejekinya Dikasih Orang Yang Berbuat Maksiat Bahkan Tidak Pernah Mengingat Dan Menyembah Allah Dia Terus-terusan Berbuat Dosa Tetap Aja Allah Kasih Rejeki Itu Betapa Baiknya Allah Dikasih Juga Sama Allah Itu Kesehatan Dikasih Ya Bedahal Dia Itu Selalu Berbuat Dosa Kepada Allah Ya Nah Lantas Kita Ini Ketika Selamat Kita Terselamatkan Dari Perbuatan Dosa Maka Itu Kita Harus Punya Sabar Sabar Sekalipun Memang Orang Yang Berbuat Dosa Terus Allah Kasih Rejeki Bagaimana Kalau Dia Nanti Dimatikan Oleh Allah Dalam Keadaan Perbuatan Dosa Hartanya Bukan Dipakai Alat Untuk Taat Kepada Allah Tapi Dipakai Sebuah Modal Untuk Berbuat Dosa Kepada Allah Dan Akhirnya Allah Matikan Dalam Keadaan Belum Mendapatkan Keampunan Allah Mau Apa Yang Dilakukan Sehingga Nanti Kita Jadi Terdorong Untuk Melakukan Kalaupun Saya Ini Sehat Meminta Sesuatu Sama Allah Tidak Diberikan Ya Mumpung Sehat Karena Kalau Allah Mengambil Kesehatan Kalau Sekarang Kita Sholat Sunnah Bebas Bebas Saja Mau Duha Mau Tahajud Karena Kita Sedang Sehat Tapi Allah Kalau Ngasih Ramatik Boro-boro Sholat Sunnah Sholat Pardugi Harak Hararese Seperti itu Makanya Ketika Kita Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Maksiat Salah Satu Yang Kita Harus Miliki Bersabar Dan Mengingat Akan Bugdunya Allah Yang Ketiga Ini Sabar Ketika Kita Mendapatkan Musib Suka Dapat Musibat Osok Menang Musibat Nah Desebut Musibat Kira-kira Apakah Kita Tidak Punya Duit Apakah Kita Tidak Menjadi Pejabat Yang Tinggi Ya Itu Salah Satunya Tapi Patokan Musibat Mah Begini Setiap Kehendak Takdir Allah Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Itu Disebutnya Musib Hayang Cagur Kalah Gering Hayang Benghar Kalah Mis Khin Gitu Kan Nah Itu Jadi Takdir Allah Kehendak Allah Yang tidak sesuai Dengan Keinginan Saya Kan Berdoa Allah Marzukna Rizukun Kasira Halalan Tayiba Mubarokan Pihim Goyri Dairin Walak Kuatin Bilat Abin Walam Masak Katin Minna Puting Puting Bertahajud Padahal Kan Jangan Salah Kalaupun Kita Berdoa Lain Rek Nyiptak Benar Degas Di garis Kuala Ayat Tama Ibadah Jalan Ibadah Ibadah Kita Berdoa Ya Allah Itu kan Asbab Nujulnya Orang Sahabat Rasul Ketika Dia Mendengar Ayat Itu Allah Itu Sangat Penyayang Maka Ketika Manusia Masa Itu Pasti Rezekinya Di Tangan Allah Dia Buktikan Betul Enggak Ini Ayat Ini Yang Akhirnya Dia Berangkat Ke Sebuah Hutan Di Hutan Itu Enggak Ada Orang Saya Enggak Bakalan Minum Saya Enggak Bakalan Makan Pokoknya Saya Mencoba Apakah Rezeki Itu Betul Dari Allah Dan Setiap Kali Manusia Masih Hidup Pasti Rezekinya Ada Saya Coba Enggak Makan Enggak Minum Sehingga Dia Udah Kelamaan Kan Lemes Banget Jatuh Dia Di bawah Pohon Udah Pas Jatuh Udah Makan Enggak Minum Maka Lewat Seorang Sudagar Kalau Dulu Pake Kuda Dia Mencari Menjadi Pengusaha Dia Lewat Ini Ada Orang Sampai Begini Lemes Begini Makan Enggak Minum Dia Kayanya Dia Ambil Air Disuruh Minum Enggak Mau Enggak Kuat Dia Diam Ambil Senok Dipaksa Itu Sampai Dibuka Itu Dipaksain Supaya Masuk Air Itu Si Orang Yang Diam Itu Dia Paksa Juga Sampai Mulutnya Enggak Pernah Ini Udah Dikasih Makan Enggak Mau Yang Akhirnya Ini Orang Kalau Enggak Masuk Air Ini Mati Dia Dipaksa Masuk Air Pas Begitu Dia Malah Ketawa Terbahak Oh Begitu Ya Jadi Kalau Memang Orang Masih Hidup Pasti Rezekinya Ada Saya Coba Saya Enggak Makan Enggak Minum Tapi Karena Memang Saya Panjang Umur Tetap Aja Orang Maksa Harus Saya Makannya Saya Masih hidup Yang Penting Keyakinan Kita Buminya Kalau Kita Menanem Juga Tumbuh Kan Kita Kalau Kita Berdagang Apa Yang Kita Bikin Kita Jualan Pasti Ada Yang Beli Cuma Masalah Kaya Dan Miskin Ya Memang Sudah Ditakdirkan Allah Ada Orang Yang Lahir Dari Orang Miskin Jadi Kaya Ada Orang Yang Lahir Dari Orang Kaya Jadi Bang Bangkrut Yang Penting Yang Disebut Terjek Beda Sama Milik Bu Kalau Milik Untuk Dilihat Kalau Rezak Untuk Di Makan Baju Buga 20 Sikit Di Lomari Rezak Dipakai Yang Lain Yang Lain Dijual Kemudah Ketua Mungkin Saja Makanya Yang Ketiga Kita Harus Bersabar Dalam Arti Musib Musibat Apabila Ada Takdir Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Ada Tidak Takdir Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Banyak Yang Maka Itu Kalau Di Dalam Ayat Ini Itu Pun Sesuatu Keindahan Itu Pun Adalah Kehendak Allah Maka Jadikanlah Pundi Untuk Kita Dapat Pahal Pahala Artinya Bersabar Dan Kesabaran Di Dalam Lisan Kita Kalau Sabarkan Adanya Di Hati Tapi Lisan Itu Harus Membuktikan Bahwa Kita Ini Insya Allah Bersabar Dan Kita Pun Berusaha Bersabar Hasbun Allah Wani Mal Wakil Ni'mal Mawla Wani Man Nasir Hasbun Allah Wani Mal Wakil Ni'mal Mawla Wani Man Nasir Gitu Kan Anak Kita Sedang Ada Tidak Ada Suami Kita Sedang Tidak Ada Tidak Alam Untuk Pugu Pugu Hasbun Allah Wani Mal Wakil Tidak Ada Yang Sebaik Baiknya Menolong Hanya Engkau Ya Allah Ketika Kami Ini Memiliki Ihtiar Ingin A Ingin B Tapi Karena Engkau Tidak Menolong Kami Terdamparlah Rencana Kami Ya Rab Hasbun Allah Wani Mal Wakil Nah Doa Berang Peting Budak Yang Lulus Sekolah Yang Boga Ilmu Yang Jadi Jilema Luhur Dara Jatna Ternyata Anak Itu Malah Sakit Jangankan Untuk Dia Jadi Anu Untuk Bersekolah Pun Karena Punya Penyakit Hasbun Allah Wani Mal Wakil Terus Sambil Kita Resapi Ya Karena Hakikatnya Keindahan Yang Allah Berikan Kepada Kita Seperti Sehat Dan Semuanya Ataupun Sesuatu Musibat Yang Terdapat Di Dalam Diri Kita Yang Hakikatnya Allah Berikan Semuanya Adalah Allah Maksudkan Amal Sikaya Hebat Menurut Allah Bukan Dia Memiliki Sesuatu Di Langit Di Lautan Kekayaannya Dia Tapi Yang Dia Anggap Hebat Oleh Allah Ketika Kekayaan Itu Menjadi Nilai Kebaikan Seorang Pejabat Nudi Nilai Jadi Presiden Tidak Terkalahkan Tapi Bagaimana Ketika Dia Memiliki Kekuasaan Itu Ada Manfaat Itu Ada Kebaikan Dan Berpihak Kepada Allah Karena Semuanya Pun Akan Kembali Kepada Allah Yang Allah Lihat Bukan Kau Menderita Tidak Punya Kaki Bahkan Mata Pun Tidak Punya Tangan Pun Tidak Punya Kamu Ada Di Pinggir Jalan Tapi Yang Allah Anggap Ketika Dengan Fasilitas Itu Dari Allah Masih Tetap Beriman Kepada Allah Dan Mampu Membuat Kebaikan Ibadah Kepada Allah Bukan Dilihat Dari Sisi Posturnya Makanya Inallaha Layang Duru Ila Ansamikum Walakin Allah Yang Duru Ila Niatikum Wa Kulubikum Allah Tidak Melihat Zohir Fisik Kamu Kalian Tapi Yang Allah Lihat Adalah Niat Dan Amal Yang Baik Kiranya Untuk Penyampaian Hari Ini Pak Segitu Saja Mudah-mudahan Ada Manfaat Kurang Dan Lebihnya Kayanya Ini Bahasan Dari Ayat Kalau Tujuh Ya Ini Surat Al-Kahfi Meluber Kemana-mana Mudah-mudahan Tidak Terlalu Over Dan Ada Nilai Kebaikannya Kalau Memang Ada Kesalahan Mudah-mudahan Bisa Memaafkan Atas Kesalahan Yang Saya Lakukan Demikian Dan Sekian Alhamdulillah Kajian Pagi Yang Barusan Kita Telah Nikmati Bersama Dari Bapak Kiai Haji Oden Samsudin Semoga Mendapatkan Magbir Roh Dan Barokah Untuk Kita Semuanya Kepada Jemaah Yang Memiliki Beberapa Buah Pertanyaan Kami Persilahkan Di Persilahkan Untuk Kaum Ibu-ibu Barangkali Ada Mudah-mudahan Gak ada Kalau Sudah Ada Tinggal Mengamalkan Kalau Sudah Tidak Ada Tinggal Mengamalkan Saja Bagaimana Dengan Bapak Bapak Ada Bapak Dul Dan Bapak Sebentar Kenapa Kita Bukanlah Kita Harus Mensyukuri Itu Kenapa Kita Kalau Itu Sudah Takdir Kita Harus Menikmati Kemewahan Itu Kan Juyinalinsasi Hubus Sahawatu Minanisa Yang Cantik Yang Harus Dinikmati Ustaz Betul Pak Gimana Itu Terima Kasih Maksud Dalam Ayat Ini Linab Luahum Ayuhum Ashanu Amalah Bahwa Keindahan Kemewahan Itu Mata Ujian Dari Allah Kalau Bapak Dikasih Sehat Kasih Gagah Bukan Malah Dipakai Ibadah Ya Artinya Tidak Disyukuri Karena Yang Disebut Syukuri Itu Lain Berarti Totongengan Atau Kepedah Gagah Surpul Abdi Jami Ama An Ama Ilahi Ilama Kuli Kuli Aj Kekayaan Yang Kita Dapatkan Yang Allah Berikan Itu Salurkan Kepada Sesuatu Yang Allah Perintahkan Baik Maka Berarti Kita Lulus Uji Karena Hartanya Ketika Kita Diberikan Kejabat Ya Nikmati Aja Tapi Bukan Untuk Kesop Bohongan Tapi Bagaimana Supaya Kita Sukuri Agar Menjadi Kebak Maksudnya Mata Ujian Supaya Dipakai Nilai Nilai Ibadah Bukan Bukan Berarti Seolah Tidak Menikmati Itu Bukan Masih Ada Pak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi Diawal Disinggung Oleh Pak Biay Bahwa Apa Namanya Bersedekah Menyenangkan Orang Itu adalah Bersedekah Seandainya Kita Menyenangkan Orang Memberikan Sesuatu Yang kita Berikan Itu adalah Rokok Misalnya Ini mungkin Terjadi Pada Semua Orang Seperti Itu Kita Memberikan Rokok Pada Orang Yang Memang Gemar Merokok Tapi Kalau Kita Berikan Kue Mungkin Gak Begitu Suka Jadi Kalau Kita Berikan Rokok Mereka Senang Bahagia Nah Bahagianya Itu adalah Bagian Dari Sedekah Barangkali Tapi Di sisi Lain Rokok Ini Kan Ada Dua Pendapat Ada Makruh Dan Haram Nah Ini Sebaiknya Seperti Apa Ini Yang Pertama Ada Dua Pertanyaan Yang Yang Kedua Ini Kalau Kita Lihat Di TV Ini Kan Hujan Mengakibatkan Banjir Di Daerah Sana Kemudian Direkayasa Hujan Ini Ditiadakan Dengan Ilmu Mereka Ini Pandangan Islam Seperti Apa Ini Pak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Pertama Apabila Kita Berbuat Baik Tapi Dampaknya Kan Itu Perbuatan Yang Dilarang Seperti Itu Seperti Mere Modal Dia Senang Dikasih Modal Buat Nah Kembali Bahwa Yang Disebut Ibadah Itu Harus Dalam Sesuatu Yang Diperintahkan Allah Bi 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 Izni La Ilaha Ilallah Lam Luba Ilallah Jadi Sesuatu Bisa Kita Niatkan Beribadah Dan Menjadi Nilai Ibadah Apabila Itu Perintah Allah Bukan Yang Dilarang Oleh Allah Seperti Tadi Dari Sisi Bahagianya Ada Tapi Kan Itu Makruh Paling Tidak Kita Dapat Makruh Tapi Kalau Orang Senang Tapi Kalau Misalnya Yang Mutlak Seperti Orang Yang Berjudi Tidak Punya Modal Lantas Kita Kasih Teribat Karena Itu Menolong Orang Yang Berbuat Maksiat Dan Kita Memodali Orang Bermaksiat Itu Tidak Boleh Karena Ibadah Itu Atas Perintah Allah Gak Bisa Saya Kan Ini Anak Saya Mau Sekolah Gak Ada Modal Itu Kan Kewajiban Saya Malam Malamnya Dia Mencuri Dulu Nanti Hasil Curianya Dipakai Untuk Itu Kan Ya Baik Menurut Mata Manusia Dia Sebagai Orang Tua Juga Tunailah Untuk Membiayai Anaknya Tapi Di hadapan Allah Itu Dosa Dan Mungkin Di hadapan Manusia Pun Salah Karena Itu Sesuatu Yang Dilarang Satu Itu Yang Kedua Seperti Yang Tadi Itu Ini Kan Hanya Berandai Misalnya Karena Memang Hujan Itu Menjadi Madarat Jadi Banjir Misalnya Dengan Teknologi Maka Yang Akhirnya Hujannya Jadi Gak Jatuh Disitu Atau Dipindah Atau Malah Berhenti Ini Kan Lihat Dampak Madarat Dan Mas Lahat Kalau Dampak Madaratnya Lebih Gede Ketimbang Manfaat Kalau Itu Hujan Terus Terusan Yang Mati Malah Banyak Kalau Yang Lain Hujan Paling Dia Harus Nanem Padi Malah Gak Nanem Padi Dipindah Aja Buat Bulan Nanti Diundur Kan Masih Bisa Jadi Kita Melihat Dampak Dari Manfaat Dan Madarat Kalaupun Itu Pekerjaan Hujan Itu Sebenarnya Apwalnya Ap Alullah Yang Mudor Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Rekayasa Manu Tapi Karena Itu Sesuatu Yang Mungkin Lujud Kalau Dalam Bahasan Tauhid Sesuatu Yang Tidak Pasti Bahwa Hujan Itu Harus Terjadi Tapi Itu Kehendak Allah Kalau Mengkehendaki Hujan Ya Hujan Tapi Kalau Tidak Mengkehendaki Hujan Ya Tidak Hujan Manusia Punya Ikhtiar Lantas Terjadilah Seperti Ini Maka Itu Ap Alullah Yang Awalnya Mudor Langsung Lantas Berubah Jadi Ap Alullah Yang Ikhtiar Itu Maka Tidak Jadi Sesuatu Yang Dianggap Bersalah Menurut Agama Jadi Kesimpulannya Di pertanyaan Itu Bagaimana Melihat Dampak Maslahat Dan Madaratnya Yang Kedua Dari Sisi Akhidah Awal Awalnya Itu Adalah Alullah Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Manusia Tapi Dengan Perkembangan Teknologi Maka Manusia Mampu Mengubah Hujan Maka Itu Pun Termasuk Dalam Ikhtiar Yang Halal Ikhtiar Yang Halal Karena Ya Ikhtiar Itu Untuk Mengantifisi Madara Barangkali Pak Agak Kurang puas Jawaban Pak Jadi Masihnya Tetap Aja Karena Itu Benda Makro Sebenarnya Kita Berbuat Senang Tidak Usah Pak Rokok Mungkin Bisa Tapi Itu Budaya Pak Kayaknya Kalau Kita Sedang Bergaul Sama Teman Kita Kalau Rokoknya Dikasih Di Kantong Tidak Dikeluarin Orang Bilangnya Orang Koret Banget Yang Rokoknya Juga Tidak Dikeluarin Padahal Kita Udah Aja Yang Makro Saya Orang Lain Jangan Makro Udah Masa Dosa Menambah Dosa Sama Orang Lain Tapi Tetap Aja Dalam Dunia Pergaulan Itu Dianggap Orang Koret Banget Makanya Sudah Menjadi Kebiasaan Yaitu Makro Kalau Senangnya Mungkin Kita Dapat Kebaikan Orang Senang Astagfirullahaladzim 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 Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Wa Habibina Wa Shafi'ina Wa Maulana Muhammad Wa Sallim Wa Rada Wa Ta'ala Tabarok Ta'ankul Sadatina Sahabir Rasul Lillahi Adma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdalhamidin Hamdan Syakirin Hamdan Yawafi'ini Amah Wa Yukafi Masjidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kama Yambagili Jalalika Wajhikal Kerimu Hadhim Sultani Allahum Manfa Ulumana Ya Allah Wa Ulumma Masyaykhina Wa Ulumma Talamidina Wa Ulumma Til Mizzatina Napa'an Mubarokan Lana Woli Dini Woli Nasi Woli Umami Ajmain Allahumma Wabihina Seta'in Wabihil Haul Wa Al-Quahtu Rabi Tamim Wa Sahil Kul Amrin Asir Yama Yasir Kuli Amrin Asir Yasir Yasir Walatu Asir Faina Taisir Kuli Amrin Asir Ilaika Yasir Allahumma Dina Siratukal Mustaqim Siratul Ambiya Iwal Mursalin Siratul Awliya Iwal Ulama Yusali Siratul Zina Amta Alayhim Walil Magdubi Alayhim Al-Dhalid Allahumma Rabbana Hablana Min Azwazina Wazuryatina Kurratna Ayunina Waj'alna Lilmutaqina Imama Allahumma Rabbana Atina Pidun Ya Sana Wabil Akhirati Sana Tawakina Zabannal Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh